Nica mau beli apa? itu butuh ya? enak mampir jajan temen-temen Nica ada, ada tante ada orang ini belum ketimun lagi mahal kalau dibeli batinah mahal kalau orang di tempatku namanya iwak kebup Halo temen-temen Assalamualaikum balik lagi sama aku Tina SL apa kabar semuanya? semoga saya selalu amin nah temen-temen pagi-pagi ini bukan pagi juga nih ya cuacanya udah sangat panas sekali pagi menjelang siang hari ini aku mau ke pasar sebentar mau belanja daging sapi temen-temen yuk ikuti aku nanti mau diantar mas Manggala siang mau beli apa? siang mau beli apa? siang mau beli apa? nah temen-temen sampai pasar ini aku langsung ke lantai 2 buat beli daging sapi kata yang jual ini daging sapinya bagus temen-temen dan biar gak repot-repot motong-motong aku bilang sekalian dipotongin ya mbak gitu aku minta dipotonginnya gak yang terlalu tebal seperti ini saja temen-temen nah kita tunggu ya sampai motong-motongnya selesai ini daging sapi per kilonya seratus empat puluh ribu kata yang jual ada dua macam yang satu seratus tiga puluh yang satu seratus empat puluh dan ini alhamdulillah udah selesai dipotong semua tinggal dibungkus temen-temen satu kilo dapatnya segini ya ini saya mau beli ikan pegang coba pegang ikannya pegang kalau lembut setan ini saya segera ngelok nah temen-temen sebelum pulang ini kita mau lanjut jajan dulu ini mau beli takoyaki siapa nih yang suka takoyaki ini isianya sosis temen-temen per biji harganya seribu rupiah nah mampir jajan temen-temen ini saya mau beli makanan ringan pokoknya ga itu yan kui ini ga dipanget tau 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 kalo merah kui ga dubai eh eh jangan duduk sini kotor kotor sayang eh kotor oh ayo mau pulang kotor ada orang ayo ada tante ada orang ini belum belum sampai rumah ini ini bisa nggak bisa buka sendiri buku sendiri belajar dong iya yes pinter buka lagi iya coba gimana buka yang satu nah teman-teman udah pulang belanja yuk produk mundur siti dan ini kita kadeh temboy 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 tadi kita gak videoin semua ya waktu kita belanja terus ini sambil sepil-sepil harga belanjaan beli mentimun teman-teman kecil-kecil kayak gini katanya mentimun lagi mahal segini 6.000 teman-teman di tempat sana mentimun mahal gak karena tadi kan ngambil gitu di total cabai sama mentimun 16 kalau cabainya 10.000 katanya kalau timunya 6.000 wah mahal mbak gitu ya namanya gak tau kalau harga mentimun naik aku bilang wah mahal mbak iya mbak emang timun lagi mahal kalau dibeli mbak Tina mahal nah sentuh mbak Tina mahal jadi mas Mbak Gela habis biasa nak wang kenal nah terus ini ada tomat segini 2.500 isinya banyak yang jual mbak mbak ini termasuk murah teman-teman kadang-kadang kalau aku tuh beli tomat 5.000 dapetnya 3 nah ini yang jual mbak mbak mungkin gak tau mbak Tina jadinya harganya normal gue mau mas Mbak Gela terus ini ada bawang merah seperempat 8.000 seperempat tadi kebetulan habis bawang merahnya terus tadi juga ini ada beli ikan pindang kesukaannya mas Galang teman-teman wow ini bener-bener gede-gede junggo-junggo kayak saya mbok-mbokan kayak gendut-gendut ini 9.000 9.000 isinya 1 besenya 2 beli 2 mas Galang paling seneng ikan pindang itu kalau gak ditumis digoreng pakai tepung suka banget mas Galang tapi mas Galang ini lagi di rumah yang bayi karena sekolah sekolahnya sih udah gak ada pelajaran teman-teman tapi tetap harus masuk gitu absen dan ini ada ikan tongkol mas Manggala tadi katanya kepengen ikan tongkol di masa apa tadi mas Manggala katanya pengen dibikin sambel mercon ini gak tau mas Manggala lihat dimana kok bisa kepikiran ikan tongkol sambel mercon apa? kepengen aja apa? emang enak ikan itu kata mas Manggala ikan ini emang enak tapi jujur aku perbadi memang kalau ikan tongkol itu biasa aja sih doyan tapi ya biasa aja gak yang suka banget soalnya kalau makan ikan tongkol kadang di bagian sini aku tuh kayak ada gatel-gatel gitu ini tadi 3 25.000 tapi ikannya juga gude-gude teman-teman ikannya semok-semok terus ini ada tadi beli ikan sapi kalau di tempatku tuh bilang daging sapi daging ayam tuh ikan sapi ya teman-teman woi semohon maaf ya karena memang ya jadi kebiasaan yang bisa dibilang sih ya sebenarnya kalau dipertontonkan itu kalau bisa kita menggunakan bahasa yang baik benar biar bisa misalkan saya digunerkannya teman-teman ya tapi kadang penuh dalam kesalahan kadang kan udah menjadi kebiasaan makanya pelan-pelan merubahnya kayak ini daging kerbau kalau orang di tempatku namanya iwak kebu padahal iwak itu kalau mungkin di tempat lain iwak itu ikan seperti ini iwak pite iwak pite iwak kebu daging ayam daging kerbau kalau bahasa ini misalnya kan seperti itu ya iwak manu 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 ini ada beli beras juga ini berapa kilo tadi Pak 10 kilo ini mas Manggala beli beras 10 kilo tadi waktu di warung kalau untuk beras memang kita belinya gak banyak-banyak ya teman-teman karena kadang kita disini kadang kita disana riwa-riwi kadang dimasak kadang enggak jadi untuk beras 10 kilo ini kita juga bisa gunakan selama kurang lebihnya 2 minggu kadang lebih karena yang makan ya cuma kita bertiga kalau pas gak ada yang main kesini jadi bisa dibilang kalau beras itu irit bentar lagi panen juga nih mas Manggala panen enggak enggak mas jadanya tetapi kalau panen memang kita langsung jual pari atau hasil panen kita jadi kita memang bersih dalam bentuk uang ya teman-teman soalnya kalau dibawa pulang tempat jemurnya padi tidak ada iya sedangkan padi kalau udah selesai dipotong sebisa mungkin harus segera dijemur yang punya tempat luas itu kan tetangga jadi tetangga pun sendiri kalau udah dibuat jemur ya kita kan gak bisa pinjem lahan tetangga ya teman-teman malah padinya nanti akan rusak jadi memang kita kita sengaja kalau pas panen itu padinya kita tebas ya untuk sementara seperti itu ya doakan semoga kedepannya mungkin bisa dibawa pulang eh berapa gitu dibuat makan sendiri dan kalau untuk yang ngelola apa nanam-nanam pagi itu memang bapak ya teman-teman itu kemuan bapak dan mak sendiri tapi yang gak semua dipakai tenaga bapak dan emak ya kayak apa minta tolong orang gitu terus dikasih uang buat maton tandur gitu ya gak semua dikerjakan bapak sih kalau bapak sibuk ya kita nyuruh orang buat nyemprot padi gitu ya teman-teman karena memang kalau orang tua itu disuruh diem gak mau kemarin-kemarin itu karena kasihan misal capek gitu ya sawahnya kayak di biar di tanamin orang di di jual tahunan gitu loh teman-teman tapi bapak mak tuh lebih seneng ditanam sendiri karena kasihan kalau capek gitu tapi gak mau yaudah orang tua memang seperti itu ya teman-teman gak suka diem aja di rumah ini tadi beli teko yaki takoyaki tangganan kita ya ini yang originalnya tarat takoyaki takoyaki bismillahirrahmanirrahim harga 5000 isinya 1236 berarti ditambahin satu ya karena satuan takoyaki di tempat kita itu seribu rupiah harganya ini karena kita udah langganan diimbui satu ditambah satu terima kasih bismillahirrahmanirrahim takoyaki makan enak gurih crunchy yang jual ini aku tanyain kan yang jual tetangga bisa ya awalnya jualan apa gitu dulu teman-teman terus beralih jadi jualan takoyaki siapa ini bapak eh katanya dulu jualan apa dia kan pernah ngobrol bapak yang jual takoyaki ini loh ini jual pake saus becak ini namanya takoyaknya wana ini mau ditotol ini iya iya mau banyak apa sedikit habis paru ini tunjukin sini ya uh gini swing iya apa tapi mayonaise mayonaise ini ini hari ini aku mau masak habis ini teman-teman diaduk-aduk 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 jangan tinggi-tinggi dong aduk-aduk akan mayonaise kenapa diaduk-aduk jangan diaduk-aduk mayonaise mayonaise ini berasnya 10 kg piroparga ini berasnya 10 kg harganya berapa makasih ya kemarin aku pas beliin emak itu 25 kg 310 eh 315 kalau gak salah kalau gak 10 ya itu berasnya bagus banget putih banget gitu jadi bagus ini malang ini kata mas Manggala bagus ini katanya soalnya memang untuk beras itu macem-macem ya ada yang mohon maaf kalau untuk setelah dimasak itu warnanya agak kecoklan juga ada ada yang putih banget juga ada ada yang sedeng-sedeng juga ada tergantung merek-mereknya atau gimana temen-temen aku juga gak tau pokoknya beda-beda tergantung kualitas lah ya kalau merek gelas itu banyak hmm nyamin ini mau lelaki gak enggak apa 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 kak gak lepon kak kak sayang mama iya saya sayang mama saya sayang bapa makasih ya oke temen-temen udah selesai banja dan menurut temen-temen ini murah apa mahal belanjaan kita hari ini jadinya tadi udah tak review belum harganya ya satu kelo ini 140 tadi tadi katanya macam-macam sih ada yang kelo 130 140 gitu ada dua ada dua macam maklum ya 140 katanya bagus gitu kan mau tak buat rendang nanti lama gak masa rendang kepengen oke oke thank you for watching sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum bye-bye bye-bye tangan kanan ini ambil dulu tangan kanan bye-bye kenapa pedes tangannya udah ini gilu-gilu ambilin apinya mama dong itu lho ambil makasih ya